Suk semang yang widih, kuni ke atortiknya. Suk semang yang widih, antuk sani sampah. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Renon Denpasar, Bali. Tepatnya di The Uma Residen dan Hostel. Baiklah, sebelumnya selamat hari Tumpuklandep, terus Rahinan Purname, terus Kliwon. Jadi di hari ini tuh banyak hari besar umat Hindu. Nah, nanti Santi jabarkan satu persatu tentang arti hari tersebut. Sebelumnya ini nanti saya hampirkan video bagi cut di Sebatu, di Giyanyar kemarin. Cuma kan pas waktu itu nggak hari Rahinan. Jadi nggak ada pemangkunya atau pemandunya pas waktu Santi melukat di sana. Dan Astunggara, vibesnya itu keren banget, positif banget. Jadi kita harus sering-sering melukat. Nah, buat teman-teman Santi tuh banyak yang tanya, khususnya yang non-Hindu ya. Misal, Kak, melukat itu apa sih? Nah, arti dari melukat itu awalnya itu sulukat. Su itu kan artinya baik. Terus sulukat itu artinya pensucian. Jadi ritual ini tuh sudah dilakukan turun-temurun oleh umat Hindu untuk melakukan pembersihan diri atau menghilangkan pengaruh kotor atau kelesa dalam diri. Jadi agar badan lahir batin secara pikiran, secara lahiri ya terus batin itu kita bisa bersih seperti itu. Nah, biasanya untuk proses melukat ini tuh dipimpin dari beliau, seorang sulinggih dan pemangku. Biasanya ada di grill atau di tempat-tempat penyucian. Biasanya di beji juga bisa. Kalau di Jawa itu namanya sendang juga. Terus di danau juga boleh. Terus di laut juga boleh. Jadi kayak tempat-tempat yang memang ada tirtenya seperti itu. Nah, terus jika dipimpin sama beliau-beliau itu kan kita bisa ngeturin pejati. Terus apa, ada persiste, terus ada bayuan, terus kita bisa mendapatkan mantra-mantra suci dari beliau, yaitu dari para sulinggih dan pemangku. Misal ada yang tanya nih, Kak, aku kan lagi merantau nih, aku lagi sendiri. Jadi, untuk bertemu seorang pemuka agama itu susah banget gitu, Kak. Terus gimana dong, apaku bisa melukat sendiri? Nah, Santi pernah berdiskusi dan bertanya langsung. Waktu itu, Santi pas waktu di Jawa Timur ya, di salah satu kaki gunung, itu Santi nemuin sendang. Terus tanya tuh sama Idresi, Idresi begawan yang ada di Singraja. Ya, Ratu, Santi lagi di tempat tirte, di sendang, boleh nggak, bisa nggak melukat sendiri? Karena memang nggak ada pemuka agama di situ, apalagi pemuka agama Hindu kan minim banget ya. Nah, waktu itu Astungkara bisa. Nah, Santi diajarin, misal kita, Santi bawa dupa dan bunga. Nah, jadi kita aturkan kepada para leluhur yang di sana, para ida betare yang memang di sana, di tempat bejinya, di sendangnya, atau tempat-tempat yang disucikan, atau di laut, seperti itu kan. Nah, misal ini Santi kasih contoh pas waktu Santi di laut, kan. Nah, jadi Santi berdoa, bawa bunga, bawa dupa, terus berdoa kepada ida sang yang widiwasa, tetap ke Tuhan yang Maha Esa, Terus kepada leluhur kita, kepada sesuhunan kita, terus kepada Dewa Dewi Baruna Laut, terus kepada Ibu Ratu Laut Selatan, seperti itu ya. Terus Santi membaca Gayatri Mantram itu sebanyak tujuh kali. Terus memohon bahwasannya Santi mau melakukan melukat untuk di laut ini. Jadi, seperti itu ya, semoga beliau mengerti bahwasannya tujuan kita baik ini untuk mencucikan pikiran, batin kita, ucapan kita, hati kita. Nah, karena kalau kita bisa bersih secara pikiran, bersih secara hati, secara badan kita, secara skala dan iskala, nanti akan berpengaruh kepada pikiran, ucapan kita, dan tindak perilaku kita, seperti itu. Nanti bisa dikoreksi ya, jika Santi salah, atau benar, atau bagaimana, bisa di kolom komentar. Nah, untuk di sini, untuk hari ini khususnya, yaitu hari Tumpak Landep. Nah, ini ada di hari Kliwon sama Purnamo juga. Jadi, Santi mau mengurai, karena Santi itu masih belajar, rahinan di agama Hindu itu kok banyak banget sih. Jadi, kita urai satu persatu sampai kita mengerti, seperti itu ya. Jadi, Tumpak Landep itu di Sanisara Kliwon, wuku Landep. Umat Hindu merayakan hari suci, Tumpak Landep, untuk wujud suku rasa bakti kepada idah sang yang widiwasa, dan pasupati atas segala ciptaannya, seperti itu. Jadi, untuk mengasah ketajaman jenana kita, pikiran, logika, dan knowledge atau ilmu pengetahuan, sebagai spirit kemanusiaan, membangun kearifan, dalam memanfaatkan teknologi yang mengandung besi. Biasanya kayak senjata, atau apa maksudnya, kayak keris, atau apa. Biasanya sih, karena Santi juga masih banyak belajar ya. Nah, dan di kami, umat Hindu, berkeyakinan bahwasannya peralatan yang digunakan untuk mengolah isi alam itu harus tetap suci. Makanya ada rahinan Tumpak Landep, seperti itu, untuk menjaga kesuciannya. Selalu dapat digunakan baik, tanpa merusak untuk menyakiti makhluk lainnya. Jadi, seperti itu. Banyak arti di agama Hindu. Nah, maka dari itu, umat Hindu itu kita memegang teguh prinsip tri permarna telu. Yaitu, bangun kesadaran cuci, jalan mengasah ketajaman pikiran, terus meningkatkan kecerdasan akal. Jadi, artinya landepin idep, landepin fakul, landepin kaya, dan berbegang teguh kitab suci kita, yaitu kitab weda. Nah, itu tadi. Mungkin Santi masih banyak kurangnya, masih banyak butuh belajar. Jadi, Santi membaca beberapa artikel-artikel, terus membaca buku-buku, terus Santi rangkai, Santi rangkum, seperti itu kan. Mungkin dalam pengucapan juga, Santi masih banyak butuh belajar, seperti itu kan. Terus ada yang tanya, misal, Kak, Hari Kliwon itu kenapa sih kok angker banget? Kak, kenapa sih Hari Kliwon itu kok kayaknya mistis banget, gitu kan. Jadi, Santi menyampaikan bahwasannya makna Kak, Jengliwon ini diperingati sebagai hari turunnya para buta, para buta kale yang di bawah, makhluk bawah, pelakuk dasar. Karena kita juga tidak bisa menghilangkan, tidak bisa mengusir mereka, kehadiran mereka itu juga ada karena diciptakan oleh Ida Sang Yang Widiwase. Nah, pas waktu Hari Kliwon itu, para buta kale itu seperti kayak mencari gitu, mencari orang-orang yang tidak menjalankan dharma agama. Jadi, siapa nih yang belum sembayan, siapa nih yang belum ngaturin setegahan, siapa nih yang belum melaksanakan upacara atau apa, seperti itu kan. Nah, jadi secara emosi itu sangat pengaruh banget karena pengaruh-pengaruh buta kale itu tidak hanya secara kelihatan kayak fisik atau apa, tapi bisa menggaguh pikiran kita, bisa menggaguh hati kita. Maka dari itu kita harus menseimbangkan dengan melakukan sembahyang, melakukan ritual, terus melakukan banyak hal yang memang sudah disarankan, seperti itu, secara agama Hindu ya. Jadi, biasanya kalau Kliwon itu kita haturkan segehan manca warna, terus untuk tabuhannya itu kayak apa ya, kayak tua terus arak berem, seperti itu ya. Terus ada canang burat wangi, canang yase, kita aturkan kepada Ibu Dewi Durga, terus kenapa sih banyak persepsi-persepsi tentang hari keramat seperti itu. Jadi, itu kalau kita melakukan persembahyang, melakukan segehan, melakukan nyatnya kepada buta, jadi itu untuk memberi keseimbangan gitu loh, memberi keseimbangan agar secara hal baik kita bisa menetralisir dari energi-energi yang tidak baik yang diciptakan oleh buta kale tersebut. Seperti itu, jadi biar buta kale itu gak mengganggu kita ya, sebagai umat manusia, jadi mereka tetap ada, kita berikan energi yang positif dari kita, kita haturkan kepada mereka, karena mereka juga makhluk yang butuh diperhatikan gitu loh, intinya logikanya seperti itu. Jadi, jangan sampai hal-hal tersebut itu kita abai, karena kita di Hindu, sedetail apapun itu kita memperhatikan. Makanya, kenapa sih Santi itu semangat belajar banget ya? Karena rahinan di agama Hindu itu banyak banget gitu kan, beda dengan agama lain yang mungkin gak sebanyak di agama Hindu. Makanya Santi itu ngafalin, aduh bener gak sih ini? Terus ada banyak-banyak pertanyaan, oh bener gak sih kayak gini-gini gitu kan? Jadi, apa ya, pengen punya wawasan yang cukup luas gitu loh Santi. Nah, karena ini hari rahinan, Santi masih belum bisa untuk diskusi dengan beliau, para sulingge atau para pengemangku, mungkin beliau juga masih sibuk untuk upakara. Jadi, Santi tadi belajar sendiri, terus sambil baca-baca buku. Jadi, buat teman-teman nih, kalau mau pesen buku agama Hindu, karena Santi bekerja sama dengan para mita penerbit di agama Hindu, nanti bisa langsung kontak di WhatsApp Santi ya, di 0822-305-999900, seperti itu. Nah, ada lagi nih, karena hari ini kan kita merayakan, merayakan 3 hari besar. Ada hari Tumpaklandak, Kliwon, terus ada Purnama, seperti itu. Nah, kenapa sih hari Purnama itu sangat spesial gitu, sangat spesial buat agama Hindu? Karena untuk di bulan Purnama itu, bulan penusuk lepakse, yaitu merupakan hari suci untuk memuja Ida Sangyang Widi dalam manifestasi Ida Sangyang Chandra. Chandra nama aku. Nah, terus sebagai dewa kecemerlangan, untuk memohon cahaya suci, untuk kesempurnaan, berkah, dan karunia. Jadi, di Purnama itu, kalau aku dulu, Santi kalau sebelum tidur, pas waktu nenek Santi itu masih hidup ya, ada kalender 15, kalender 15 itu bukan kalender Masehi ya, perhitungan 15 itu, oh kalau udah tanggal 15, dalam perhitungan bulan itu pasti Purnama. Jadi, Purnama itu setiap tanggal 15, dalam perhitungan bulan, apa, tanggal tersebut ya, bukan tanggal Masehi ya. Terus, kalau satu tahun berarti 12 Purnama, sama juga dengan 12 Tilem. Kalau Purnama itu kan cahaya terang, sedangkan Tilem itu bulan mati. Jadi, seperti apa ya, kayak roh bineda lah gambaran Purnama sama Tilem itu. Jadi, itu sih, nah, kalau di Purnama, biasanya kalau melukat-melukat itu, kita bisa lebih, apa ya, lebih baik dilakukan pas waktu hari Purnama. Hari Tilem, hari Kliwon, atau hari Rahinan, itu juga bagus untuk melukat, karena itu juga pengaruh dari energi-energi semesta. Terus, awalnya sih, kayak, bener nggak sih, kalau biasanya, awal hari kan sama aja, atau gitu, kita nggak bisa, karena kekuatan semesta ini tuh semuanya tuh sudah ada perhitungannya. Makanya, aduh, di Hindu itu ilmunya banyak banget, secara kekuatan semesta, buan agung, kekuatan kita sebagai manusia, buan alit, bahkan sedetail apapun itu kita selalu memperhatikan. Bahkan kadang, kenapa sih, Santi tuh suka di Bali gitu kan. Karena gini, kalau di Bali, di setiap titik, itu Santi sering mencium aroma dupa. Jadi, misalnya kayak macet banget gitu ya, Santi masuk ke ganggang gitu, di daerah Denpasar atau apa, terus ada orang nancepin dupa. Itu aja langsung peleng gitu, stresnya itu hilang. Jadi, itu pengaruh wangi-wangin tuh kayak netral banget gitu kan. Terus, apalagi kalau mau tidur, terus Santi sembayang, meditasi dengan dupa atau apa, itu bener-bener luar biasa sih. Karena kalau di Bali tuh kan, dimanapun aja disembayangin kan. Di bawah, di depan rumah, atau apa, di perempatan, di pasar, atau di pengkolan, atau di apalah itu kan, ada aja, maksudnya kayak bunga canangnya, dupa. Itu secara Santi tuh ngerasain, stres itu bisa hilang gitu loh. Apalagi makhluk-makhluk yang lain gitu loh. Pasti juga nggak akan mengganggu, kalau memang sudah, apa, sudah diberikan halal seperti itu. Jadi, jangan menyepelekan, ala dupa doang gitu kan, ala bunga doang. Enggak, itu bener-bener buat kekuatan banget loh. Maksudnya kayak mengurangi stres, mengurangi amarah, dan lain-lain seperti itu ya. Oh iya, Santi untuk Just Info, ini untuk acara besok. Jadi, karena kemarin tuh, astungkarya ya, kayak penonton Santi Dharma Chandra itu, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Saudi juga. Kemarin tuh sempet WhatsApp, terus bilang, Kak, aku mau masuk agama Hindu, cuma aku harus ada yang ngajarin aku untuk meyakinkan aku gitu. Itu dari penonton Santi, yang ada di Malaysia. Terus, astungkare, Santi sempet video call, sama Kak Peggy, Kak Pagilau ya, beliau dari Malaysia, Chinese. Terus, Santi bilang gini, yaudahlah kita bikin grup WhatsApp, tentang Santi Dharma Chandra. Jadi, orang-orang yang memang dasarnya kita, untuk pengen setia di Jalan Dharma. Dari dasar banget, tentang Pancasarada Agama Hindu. Makanya, yaudah deh, kita bikin, apa, kelas offline, tatap muka, secara tatap muka. Besok nih, tanggal 4 Juni, 2023, jam 9 waktu Bali. Jadi, kalau untuk waktu Indonesia Barat itu, jam 8 pagi, buat teman-teman bisa, yang bisa hadir, langsung datang di The Uma Resident Hostel, di Jalan Tukat Badung, 16, nomor 1001. Atau, Kak, Santi, saya mau gabung grup WhatsApp-nya, untuk update nih, kegiatan-kegiatan. Karena Santi ingin, apa, bikin kelas-kelas, seperti, yoga, meditasi, terus, kelas-kelas Serati Banten, seperti itu kan. Jadi, secara tatap muka, secara offline, apa maksudnya, secara online juga, bisa Google Meet, atau Zoom, ya. Nah, itu. Nanti untuk kelas Pancasaradenya, besok adalah tema kita, ya, yang ada, kita bawakan, untuk, bagaimana kita tetap, tetap berpegang teguh, di Jalan Dharma, untuk sebagai dasarnya. Karena itu, konsep dasar, agama Hindu, adalah Pancasrade, ya. Biar Kak Peggy, juga semangat, memantapkan hati, untuk di agama Hindu, bukan karena untuk, apa, perihal tentang manusia, atau seperti apa, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi, buat teman-teman nih, yang pengen masuk agama Hindu, cuma kan Sati gak ngajak, eh masuk, enggak, gak ada di Hindu, gak ada kayak gitu. Cuma, kalau untuk pengenalan, atau apa, atau teman-teman yang sudah agama Hindu, pengen sama-sama belajar, nanti bisa gabung, di grup, apa, Sati Dharma Chandra, di nomor ini, ya kan. Terus, bisa juga, kita membuka program-program, seperti itu. Jadi, ini program pertama. Sama besok nih, tanggal 4 Juni 2023. Jadi, Sati mengajak teman-teman, untuk bisa ikutan, secara, misal kalau yang jauh nih, aku lagi di Sulawesi, atau apa, kita bisa melalui Google Map. Ya, bisa melalui, apa, online, terus yang dekat, yang di Bali, bisa hadir di sini. Seperti itu. Jadi, kita seru untuk belajar bareng. Semoga suatu saat, Sati di Bali bisa sukses, bisa semangat, bisa punya rumah, bisa punya geria, bisa punya pasraman, bagaimana, karena Sati mengetahui, menjalani, bagaimana susahnya, untuk, apa, mencari ilmu. Karena, banyak orang hilang, aku dulu, aku bingung mau kemana nih, aku mau belajar ini, gimana ini, mulainya, seperti itu. Karena Sati sudah ngalami, jadi suatu saat, ketika ada orang mengalami seperti itu, Sati sudah tahu cara bagaimana menghandle, seperti itu. Tetap semangat, untuk di Jalan Dharma. Baiklah, buat teman-teman juga, yang mau cari buku, Weda, ini, ya, dari Bapak Nyuman Espendit, Begawa Gitanya, dilengkapi dengan teks, Dewa Negari, nanti bisa kontak Santi, terus ada, Kitab Weda, Weda Sabda Suci, ini, Pedoman Praktis Kehidupan, terus ada, apa, dari buku ini juga, ada Inti Sari Weda, ini juga ada juga, ya, ini, jadi, memang untuk bacaan-bacaan, yang kita terapkan, oke, baiklah, terima kasih, semoga, kita bisa bahagia selalu, bisa semangat selalu, dan untuk teman-teman, yang punya usaha, misal, villa, terus, apa, hostel, atau resident, atau, apa, rumah makan, atau apapun, atau usaha banten, apa, usaha baju, atau apapun, atau rias-rias, apa, penganten, atau apa, kalau ingin dipromokan di channel, Santi Dharma Chandra, bisa banget, nanti kita bisa kolaborasi, karena kita bisa saling menguatkan, semoga, channel ini, bisa bermanfaat, bagi umat sedarma, dari sebagai penghibur hati kita semua, baiklah, mari kita tutup dengan parama Santi ya, Om Santi 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 Om,